Cucu-cucunya memohonkan doa setiap malam jubah, setiap habis sholat kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia Karena dia membutuhkan doa dari para anak saudaranya, dari para cucu-cucu-cucunya Nah ini manfaat hal yang pertama buat ahli kubur yang kita hal ini Manfaat yang kedua buat siapa Ustadz? Manfaat kedua buat kita semua yang hadir Kita semua yang hadir dibalas, dicatat oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda Amin ya Rabbah Duduknya sesaat kita di majlis ilmu, duduknya sesaat kita di majlis dikir Dicatat pahala oleh Allah SWT seperti pahala ibadah sholat sunnah seribu rata'at Buat apa kabar? Sholat sunnah seribu rata'at jasman Buat apa kabar? Ya sholat barawan aja yang berlipat dikirkan Ya inanya dia, ya dia lama urusan Kagak lagi sholat barawan Tapi duduknya kita di majlis ilmu, dicatat pahala oleh Allah SWT Pahalanya sama seperti kita sholat sunnah seribu rata'at Maka besar sekali pahala kita duduk di majlis ilmu, majlis dikir seperti ini Yang ketiga, manfaatnya buat siapa? Buat sahibul baik Sahibul baik rumahnya makin berkah Sahibul baik rumahnya makin bersinar, bercahaya Kata rumahnya dibacakan Al-Qur'an Mata Rasulullah mengatakan Nauiru buyu takum bitilawadil Al-Qur'an Hiasilah rumahmu dengan cahaya Al-Qur'an Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan Sepi, serem Kuburan serem gak? Serem bapak Rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an Yang tidak dipakai buat sholat Maka dia seperti kuburan Tidak ada cahaya di dalamnya Maka pada malam hari ini kita memperingati haul Maka sahibul baik rumahnya bercahaya Amin ya Rabbah Alamin Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT Pada saat ini kita memperingati yang namanya kematian Kematian itu sudah pasti datang kepada kita Siapapun yang bernyawa pasti akan mati Yang bernyawa hewan mati Tumbuhan Mati 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 semua pasti akan mati kembali kepada Allah subhanahuwata'ala tidak ada yang abadi di dunia ini semuanya pasti akan kembali kepada Allah subhanahuwata'ala maka apabila Malaikat Isra'il datang kepada kita bersiap-siap Malaikat Isra'il kena sama Isra'il jaspar kena Malaikat Isra'il datang kepada kita enggak ngasih tahu enggak ngasih kabar karena yang namanya kematian adalah haknya Allah subhanahuwata'ala kita manusia enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah subhanahuwata'ala yang penting kita siap-siap yang repotkan kalau misalkan Malaikat Isra'il datang ke rumah kita datang tengah malam misalkan ini mah contoh ya contoh Alek contoh ini datang tengah malam kan bininya nanya siapa kira-kira coba bapak siapa ya lalu orang itu menjawab saya Malaikat maut saya Malaikat Isra'il dibilang yang datang Malaikat ditanya sama Malaikat maut ngapain malam-malam datang ke rumah saya kata Malaikat maut saya diutus oleh Allah subhanahuwata'ala untuk bertamu untuk kasih tahu Bang Alec bosanya Bang Alec umurnya tinggal tiga hari lagi tiga hari lagi umurnya mau mati seneng banget mulai mengalek jadi cicak musholat biasanya kagak pernah ke masjid rajin ke masjidnya biasanya sholat wajibnya berang-betang sekarang sholat wajibnya rajin biasanya itu Al-Qur'an ditaruh di lemari sekarang Al-Qur'an kenapa karena Malaikat maut sudah ngasih tahu umurnya tinggal tiga hari lagi masalahnya kita tidak ada yang ngasih tahu kapan kita akan dipanggil Allah kapan Malaikat maut akan datang kepada kita kita tidak tahu sehingga kita hidup di dunia santai-santai baik kadang sholat kadang 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 kuasa kadang padahal kebaikan yang kita lakukan di dunia amal ibadah yang kita lakukan di dunia itulah yang nanti akan menyelamatkan kita hidup di akhir di akhir terampak namanya kita hidup di dunia seperti kita merantau seperti kita merantau yang namanya perantau mawajibu pulang yang namanya perantau bububu pulang inget sama tanahnya kapan kita merantau sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh kita berapa lama Ustadz hanya Allah yang maha tahu kita menjadi perantau kemudian yang kedua tahapannya adalah saat Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan ruh di dalam kandungan ibu kita kita sudah hidup di dalam rahim alam rahim ibu kita berapa lama kita hidup di alam rahim sembilan bulan sembilan bulan ibu ibu pak sembilan bulan kandung kita Masya Allah beratnya minta aku makanya inget kita sama jasa orang tua kita Bapak kita yang selalu banting pulang untuk mendidik kita menyapolahkan kita mencari riski buat kita harus kita hormati harus kita berbakti kepada Bapak kita apalagi ibu mengandung kita sembilan bulan dengan payah sakit dirasakan perih dirasakan kadang-kadang tengah malam ngidam 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 yang tak ada musim ada ngidam yang tak ada musim ada tengah malam pengen nyium pala ngidam tengah malam pengen nyium pala ngidam ibu kita payah mengandung kita sembilan bulan semudian kita dilahirkan kita dilahirkan ke dunia yang menjadi berarti adalah tanggung jawab ibu kita lahirkan kita ke dunia dengan tetesan darah keringat air mata ditaruhkan buat kita semua pilihannya cuma dua kalau tidak hidup atau mati ibu kita melahirkan kita dengan dengan bayang makanya wajar Rasulullah s.a.w. di saat Rasulullah ditanya oleh sahabat wahai Rasulullah siapakah yang harus saya muliakan yang pertama jawabannya adalah ibumu lalu siapa lagi wahai Rasulullah ibumu lalu siapa lagi wahai Rasulullah ibumu lalu siapa lagi wahai Rasulullah dari bapak-bapak tiga kali Rasulullah menyebutkan ibu satu kali Rasulullah menyebutkan bapak kita harus berbakti ibu tiga bapak ibu satu satu ibu tiga nggak produk bapak tiga ibu untuk penbua-bapak sebiza-bibu Ibu kita yang telah melahirkan kita dengan payah, susah Dengan sakit yang luar biasa Dipertaruhkan nyawanya untuk kita Maka kita harus berbakti kepada orang tua kita Terutama ibu-ibu kita Jangan harapan kita hidup senang di dunia Tapi kita berharap sama orang tua kita Bapak kita, ibu kita Walaupun kita punya pangkat yang tinggi Rumah kita mewah Pangkat kita berjejer Profesor, doktor, insinyur Kita diberikan gelar ustad, kiai Udal-udalnya, sorbannya sampai jengsir ke tanah Hidup kita bahagia rumah bertingkat Harta berliput Tapi kita berhaka sama orang tua Maka amalan ibadahnya Ditolak mentah-mentah oleh Allah SWT Maka dari itu kita memperingati hal pada malam hari ini Bermanfaat sekali buat kita Anak keturunan kita nanti Karena kita semua pasti akan mati Kita ingat kematian kita Bekal yang harus kita bawa haruslah banyak Sering saya mengibaratkan kita ingin pulang Ke Tampung, ya ke Jawa, ke Madula, ke Sumatera Kalau bekal kita tidak cukup Apa yang terjadi? Sengsara di tengah Tengah jalan Makanya kita harus punya bekal yang cukup untuk kita kembali kepada Allah SWT Alam kubur kita akan mewati Lalu kemudian dipagang masyar Kita akan ditimbang oleh Allah SWT Atas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia Di dunia Makanya tadi kita baca tuh surat yasin Surat yasin ayat 25 sering kita baca Al yawman akhtimu ala afwalihim Pada hari ini, pada hari yaumil kiamah nanti Akan kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka Tangan mereka akan berbicara kepada kami Kata Allah SWT Dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi Terhadap apa yang mereka lakukan dulu Waktu mereka hidup di dunia Sekarang kita bisa ngomong pak Ngomong pakai mulut Tapi nanti di akhirat mulut kita di kunci oleh Allah Tapi yang berbicara adalah tangan-tangan ku Tangan kita yang berbicara Apa yang kamu lakukan Tom Waktu di dunia Waktu di dunia ngapain aja Tom Waktu di dunia kamu Berapa banyak perbaikannya Tom Semuanya akan dihisap oleh Allah SWT Masyurul muslimin Rahimahumullah Pada saat ini Kita peringat di haul Yang kedua Bapak Bahrudin Bapak Marzuki Ibu Sainah Mudah-mudahan betulnya kita disini Dibalas mahala yang berlibat oleh Allah SWT Dijadikan kita sebagai amal ibadah Dicatakan oleh Allah SWT Sebagai bekal untuk kita nanti kembali kepada Allah SWT Amin Ya Rabbah Alamin Bila ada sumur di ladang Boleh kita menumpang nanti Kalau ada umur yang panjang Boleh nanti saya diundang lagi Amin Ya Rabbah Alamin Sekian Bila ditaufiq wal hidayah Waridawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Al-Fatiha